Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Atap Traveling Oke mungkin langsung saja ya tanpa panjang lebar Di kesempatan hari ini saya ingin mengajak kalian berwisata menggunakan bus tingkat keliling Jakarta secara gratis Nah cakep kan, di video sebelumnya saya juga sudah membuat vlog ya mengenai review naik bus tingkat secara gratis ini Tetapi di video kali ini saya juga mesti membuat tetapi dengan rute yang berbeda Saya memulainya ini di depan Masjid Istiqlal, tepatnya di samping Stasiun Juanda atau Halte Trans Jakarta Juanda ya Di area Juanda ini ada 2 rute bus tingkat Yang pertama itu BW1 atau nama sebutannya itu Bus Tejarah Jakarta Dan yang kedua BW10 atau nama sebutannya itu Bus Monas Explorer Nah di video sebelumnya saya sudah mereview dan naik di bus BW10 atau di bus Monas Explorer Nah di video kali ini saya naik bus BW1 ya atau namanya itu Bus Sejarah Jakarta Jadi rutenya itu dari mulai kawasan Masjid Istiqlal ke kawasan Kota Tua Jakarta Bus tingkat gratis ini beroperasi setiap hari dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 4 atau jam 5 sore Ada pun syaratnya setiap orang harus menggunakan satu kartu elektronik Baik itu kartu elektronik dari Bank BUMN ataupun dari kartu elektronik Bank Swasta Atau biasa kita sebut kartu E-Money ya yang biasa untuk bayar tol Selain itu pun bisa juga menggunakan kartu Jackard atau kartu Jacklingko Untuk kartu KRL yang biasa digunakan untuk naik KRL itu belum bisa ya Dan peraturan terbaru 4 tas minimalnya itu dimulai dari 3 tahun ke atas sudah menggunakan satu kartu satu orang Dan tarif untuk bisa menaiki bus tingkat gratis ini memang 0 rupiah alias gratis Walaupun nanti di kartu elektronik Anda terdapat saldo Itu saldo nya tidak akan tertarik ya Jadi jangan khawatir Oke sekarang kita kembali ke rute di BW1 ini setelah kita melewati kawasan Masjid Istiqlal Di sini kita melewati kawasan Gelodok Setelah itu kita melewati kawasan Kota Tua Jakarta Nah di Kota Tua Jakarta ini pun kita melewati beberapa bangunan ikonik ya Yang sudah mungkin yang sudah biasa kalian lihat atau datangi ya Waktu tempuh BW1 ini tadi dimulai dari Masjid Istiqlal sampai ke area Kota Tua ini Kalau tidak macet tidak sampai 30 menit ya Jadi rutinnya juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang Jadi cukup lumayanlah menghibur ya Dan di semua bus wisata itu di dalamnya ada pemandu ya Mereka menggunakan mikrofon Mereka menjelaskan tempat mana saja yang dilewati atau jalan mana saja Jadi kita pun bisa tahu informasi Tetapi di video kali ini mungkin suara dari pemandunya itu tidak terdengar Karena mungkin terhalang atau tertimpa dengan suara saya Bus BW1 ini kan tadi mulainya di area Juanda Nah akan berhenti di area Kota Tua itu di halte kali besar ya Jadi haltenya itu di area samping kali yang ada toko atau bangunan merah ini Nah bisa kalian lihat disini merupakan area pemberhentiannya ya Nah di area ini yang di area depan toko merah Oke selanjutnya setelah kita turun disini pun ada rute bus tingkat gratis lagi Yaitu Kota Tua Peak Nah disini pun tempat pemberangkatannya ya di area samping kali besar ini Jadi disini pun ada 2 rute ya Yang pertama itu kan tadi rutenya dari Juanda sampai Kota Tua Nah di Kota Tua ini pun ada 2 rute lagi yaitu Kota Tua Peak Nah ini merupakan busnya ada 2 Dan ini bus yang tadi kita naiki Busnya itu balik lagi ke arah Juanda Dan sekarang saya ingin melanjutkan ke arah Kota Tua Eh maaf ke arah Pantai Indah Kapuk Dan sekarang saya sudah ada di dalam area busnya Langsung saja kita naik Pada saat di area dalam bus kalian bisa memilih tempat duduk ya Baik itu di bawah maupun di atas Tetapi tempat paling favorit dan paling Apa paling bagus itu menurut saya di atas ya Karena nanti akan terlihat viewnya sangat indah Tetapi yang saya lihat di atas ini sudah ramai ya Dengan pengunjung jadi saya memilih untuk duduk di area bawah saja Oke sekarang busnya sudah mulai jalan ya Disini masih di kawasan Kota Tua Dan untuk informasi tambahan Di setiap rutinnya itu terdapat 2 bus ya Jadi apabila kalian tertinggal Kalian jangan usah khawatir Nanti masih ada bus selanjutnya Dan jarak nepuhnya pun tidak terlalu lama Sekitar 30 sampai 1 jam Jadi tergantung situasi di jalan Kalau di jalannya lancar ya Tidak jauh sekitar 30 menit ya Tapi kalau emang macet bisa sampai 1 jam kalian menunggu Ada pun nama bus tingkat ini BWS 9 atau bus Kota Tua PIK Dan di area atau di rute BWS 9 ini Busnya itu melewati jalan tol Dari informasi yang saya paroleh Bahwa rute BWS 9 ini atau Kota Tua PIK ini Merupakan rute yang agak lama ya Atau rute yang terpanjang di antara rute bus tingkat Yang ada di Jakarta ini Kalau menurut saya Viewnya itu di rute ini kurang menarik ya Saya lebih menarik Rutenya itu yang BW 10 Monas Explorer Jadi busnya itu atapnya terbuka Jadi kita bisa melihat Sekeliling area monas Dari atas tanpa penghalang kaca Ataupun atap Oke sekarang kita kembali ke rute jalan Di sini kita sudah memasuki Kawasan PIK ya Di sini lalu lintasnya Tidak terlalu macet Lumayan lancar Di sini ada beberapa tempat Tempat berhenti bus Tapi saya tidak afal ya Dan di sini pun ada beberapa Spot tempat yang menurut saya Wajib kalian kunjungi Pada saat kalian nanti turun Nah ini merupakan salah satu halte Dan di sini banyak juga yang turun Nah di sini itu merupakan Pemberhentian ya Jadi kita diwajibkan turun lagi Di sini itu namanya Kalau tidak salah pantai maju Nah di sini kita diwajibkan turun lagi Apabila kalian ingin naik lagi Nanti kalian antri lagi di bus yang depan Jadi di setiap rute itu ada dua bus Nah di pantai maju ini Kalian bisa berjalan-jalan Dan heling ya Kalau bahasa sekarangnya itu Di sini view-nya juga cukup lumayan bagus Di sini juga fasilitasnya komplit ya Ada mushola dan ada toilet Dan untuk tempat bongong pun di sini banyak Di area pantai maju ini pun Spot fotonya cukup lumayan keren ya Tetapi kalian apabila ingin lebih keren lagi Kalian bisa berjalan kaki Atau menaiki kendaraan online Ke arah peak lainnya Karena di daerah peak ini merupakan area yang menurut saya Kalau masalah view-nya itu Nomor satu atau juara Apalagi masalah kuliner Jangan ditanya Dan ini merupakan area dari Area yang ada di atas Dari pantai maju ini Dan untuk informasi tambahan Di area halte pantai maju ini pun Terdapat rute bus Transjakarta yang biasa Atau yang bertarif ya Yang berwarna biru itu Tarifnya itu 3.500 Nah kalau tidak salah rutenya itu Peak Balai Kota Kalau tidak salah ya Intinya apabila kalian memang nanti ketinggalan ya Tidak bisa naik mobil bus tingkat ini Kalian bisa naik mobil bus Transjakarta yang biasa Oke disini saya tidak memilih berlama-lama Disini saya langsung ingin kembali lagi Ke area kota tua Disini busnya sudah menunggu ya Menunggunya pun sebenarnya tidak terlalu lama Sekitar setengah jam Nah busnya itu ada di depan saya Disini saya akan langsung naik saja Jadi buat kalian yang ingin mencoba wisata bus tingkat ini Kalian jangan ragu ya Karena di setiap busnya itu Terdapat 2 petugas Jadi kalian bisa menanyakan informasi Mengenai jam, syarat, dan rute Jadi kalian tidak usah bingung dan khawatir ya Karena memang pelayanan bus tingkat gratis ini Walaupun gratis Tetapi menurut saya serasa berbayar ya Karena memang sangat istimewa Sangat mewah Dan para krunya pun sangat sopan Dan sangat banyak membantu Bagi kalian yang ingin naik di wisata bus tingkat gratis ini Jadi intinya saya tekankan lagi ya Di setiap rute nya itu Apabila kalian memulai dari kota tua Maka bus tingkat ini akan kembali ke kota tua Dan apabila kalian tadi memulainya di area Masjid Istiqlal Maka busnya juga akan kembali ke Istiqlal Nah tetapi Pada saat kalian nanti Contoh misalkan tadi naik di area Masjid Istiqlal Lalu kan busnya itu turun di halter kali besar di kotu Nah kita itu diwajibkan turun ya Kita diwajibkan turun semua Nah apabila kalian ingin kembali lagi Ke area Masjid Istiqlal tersebut Kalian harus naik lagi Harus antri lagi di bus selanjutnya Nah peraturannya memang harus seperti itu ya Karena mungkin agar Apa ya Agar banyak orang kebagian ya Karena yang saya lihat Antrian untuk naik bus tingkat ini Sangat panjang Sangat banyak sekali Karena memang atur wisat warga itu sangat banyak ya Karena di samping gratis Wisata naik bus tingkat ini sangat menarik Oke sekarang kita kembali ke rute jalan Di sini kita sudah sampai di area kawasan kota tua Setelah tadi kita melewati beberapa jalan ikonik yang ada di daerah pantai indah kapuk Setelah sampai di area kota tua ini Otomatis busnya juga akan berhenti dan akan mengakhiri perjalannya sampai di kota tua Nah untuk informasi tambahan Jadwal terakhirnya itu dari kota tua Kalau tidak salah Jam 2 atau jam 3 Nah jam 2 jam 3 itu bisa dibilang pemberangkatan ya Bukan dari peaknya Jadi dari kota tuanya Jadi kalian nanti jangan sampai Salah informasi Tetapi apabila informasi saya salah Kalian bisa tanyakan Nanti kepada petugas yang bertugas di area bisnya Tapi yang saya tahu memang seperti itu ya Oke setelah sampai di area halte kali besar Di sini saya turun Dan saya ingin melanjutkan kembali ke area Juanda Yang tadi awal saya mulai Nah ini merupakan bus peak Ada 2 Dan yang di depannya itu yang berwarna oranye Merupakan bis yang ke arah Juanda Nah di sini saya sudah naik Saya berada di atas ya Di lantai 2 Oke selanjutnya abisnya sudah mulai jalan Di sini kita melewati kawasan kota tua Memang untuk libur natal dan tahun baru seperti ini Antriannya juga sangat banyak ya Karena memang sangat menurut saya sangat menarik Dan banyak juga warga yang antusias Biasanya lebih ramai itu di saat libur sekolah Dan libur lebaran di Dulpitri Bahkan 1 jam sebelum pemberangkatan Kadang-kadang antriannya sudah mengular ya Karena memang saya juga sudah pernah beberapa kali Dan cukup pengalaman Jadi menurut saya Apabila kalian ingin mencoba Apa ya Mencoba Mencoba Naik bus tingkat ini Kalian harus datang lebih awal Dan pada saat Libur panjang seperti ini Semua rute bus tingkat Itu semuanya Ramai ya Tidak sepi seperti Biasanya Kalau kalian ingin naik Naik bus tingkat ini secara nyaman ya Berarti menurut saya Kalian itu naiknya di hari-hari biasa Tidak hari libur Nasional Seperti di hari Sabtu dan Minggu Itu Relatif sepi Dan sangat lebih nyaman Oke selanjutnya kita Kembali ke rute jalan Di sini Arah pulang Dan bus ini Melewati Kawasan kota tua Melewati beberapa Bangunan atau kawasan yang ikonik Nah di area ini pun Memang agak macet ya Karena memang Di kawasan kota tua ini Banyak sekali Laluan kendaraan Yang lewat di area sini Tapi tidak usah khawatir Macetnya juga Tidak terlalu lama ya Hanya beberapa menit saja Dan untuk rata-rata Kecepatan bus ini Memang tidak terlalu cepat ya Karena memang sengaja Oleh pengemudinya juga Tidak terlalu cepat Karena Agar kita bisa melihat Bangunan di sekitar Yang dilewati Di rute arah pulang ini Jalannya juga tidak terlalu macet Karena memang menurut saya Pada saat libur Natal atau tahun baru Seperti ini Mungkin banyak juga ya Warga Jakarta Yang berlibur keluar kota Jadi tidak seperti hari biasanya Sangat macet Kalau tidak libur panjang Seperti ini Di kawasan ini Cukup lumayan macet juga ya Oke guys Mungkin sekian ya Review singkat saya Tadi Jalan-jalan Dengan menggunakan Bus singkat secara gratis ini Dimulai dari Tadi Startnya dari Stasiun Juanda Atau di depan Area Pasir Istiqlal Lalu ke kota tua Jakarta Lalu ke pik Dan balik lagi Ke area Istiqlal Mohon maaf Apabila masih banyak Kekuran dan kesalahan Apabila ada yang ingin tanyakan Bisa bertanya Di kolom komentar Nanti insya Allah Akan saya jawab Dengan baik dan benar Terima kasih Atas waktunya Dan terima kasih Buat kalian udah subscribe Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum